apakah harus semua yang gak suka pasti di bawa ke polisi? tidak semua, tapi kalau dia sudah bawa suku, agama dan ras pasti bawa polisi kalau udah menghina agama sesuatu ini kayaknya, aduh udah deh jangan begitu deh tapi kalau ngatain saya fisik bilang bodoh, bilang apa, cerah itu gak apa-apa? gak apa-apa itu bukan artinya mengajarkan orang itu itu ya maksudnya indah dalam ketujian jiwa ya gue gak yakin pasti gara-gara oke diundang disini terus gue ketemu oke di malam aja gini kan? enggak inget dua kali benika sekali, gue sekali lagi bahas apa gitu iya iya jadi hari ini oke dateng ke acaranya mas Teddy akan buka yang nanti di Net TV jadi ketemu lagi sama Bria Wings ternyata mas Teddy adalah tetangga tetangga, tetangga dan sekarang oke mau jawab cepat oke, seperti yang di program kita oke, pertanyaannya pertama pasangan pintar atau pasangan cantik? cantik silahkan nanya, kenapa boleh? nanti, nanti itu terakhir nanti oke, yang kedua wanita matang atau wanita periang? matang wanita matang atau wanita periang? periang masya Allah oke, berikutnya spend time to karir atau spend time untuk anak? anak insya Allah miskin terkenal atau kaya dibenci? miskin terkenal? miskin terkenal? atau kaya dibenci? miskin terkenal? miskin terkenal? sedih amat ya miskin? miskin terkenal atau kaya dibenci? ayo cepat mending kaya dibenci oke, sahabat atau pasangan? ini kan udah sahabat kan? pasangan pasangan kan selalu bilang, gak punya teman kenapa sih? kan gue yang jawab lu jangan, jangan memberikan iya 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 berhenti nge-gym atau berhenti syuting? berhenti syuting wow oke kurus kerampai ganteng atau berisi tapi jerawatan? berisi tapi jerawatan jerawat banyak obatnya bagi kusut atau gak pakai parfum? gak pakai baju kusut oke traveling atau shopping? eeeh shopping oh makan gorengan atau kelaperan? makan gorengan dong makan gorengan dong ya kalau udah lapar mah apa yang gak saya makan oke oke umroh atau haji? umroh dulu umroh dulu politik atau sulap? iya iya sulap karena politik ya sulap politik ya sulap oke sulap atau nge-host? nge-host sekarang oke, host atau ayah? ayah sinatron atau vlog? vlog oke tv atau youtube? youtube? hitam putih atau korbu share podcast? apa? pilih satu aja hitam putih atau? korbu share podcast yang di youtube-nya hitam putih sih ada alasan ya? kita tanya alasan ya satu persatu silahkan pasangan pita rata cantik, milihnya cantik milihnya cantik karena buku lebih murah dibandingkan operasi plastik tapi kalau misalnya punya pasangan cantik tapi diajak ngobrol gak nyambung kan gak enak juga mas debi saya tidak butuh ngobrol yaudahlah ya ikutin aja deh eh tapi gak yakin semuanya kan pintar-pintar iya sih tapi kalau maksudnya gini loh kan masa penjelan pertama ya tunggu gini kan saya tidak mungkin juga ada orang yang bodoh banget gitu ya iya 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 cuma kalau jelek tuh ada yang cewek banget tuh bisa gitu iya 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 yang cantik gak mungkin bodoh-bodoh banget juga lah gitu kan iya 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 jadi memang begitu ya jadi memang laki-laki itu kita tahu sama-sama bahwa salah satu yang paling menarik perhatiannya iya itu paling senang yang pertama sama wanita jadi wanita cantik tapi sekarang banyak pria cantik iya iya bener-bener banyak banget oke oke yang kedua wanita matang atau wanita periang periang karena kita buat cowok ya sama bagi imam gitu kan ya maksudnya kalau capek kerja pulang bukan pengennya ada yang bisa menghibur gitu kan ketawa ketini gitu kan ini Rasulullah SAW juga begitu seperti dengan Siti Aisyah di rumahnya Siti Aisyah itu muda dan kemudian periang membuat hati Rasulullah berbunga-bunga kalau matang kan begitu capek kerja pulang di omongin politik iya oke lah ya kita tahu bahwa Mas ini pilih wanita periang oke berikutnya spend time to career atau spend time untuk anak anak lah misalnya itu itu tanpa terbantah karena lebih banyak mana sekarang waktunya pembagiannya ke anak apa ke karir jujur? kalau ke anak apa ke karir sekarang lebih banyak spend time nya lebih banyak ke mana sekarang? sekarang? iya dihitung waktu atau dihitung apa kualitas? iya kualitas pasti anak jawabannya kualitas anak kalau waktu sekarang ke karir karena Aska udah ambil 15 tahun iya udah ambil dia ya oke jadi tetap jawabannya adalah spend time untuk anak berikutnya miskin terkenal atau kaya dibenci kaya dibenci kaya dibenci atau sekarang lagi banyak Mas Dedy tau gak tuh bahwa Mas Dedy ada juga hatersnya iya 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 ini dia tapi kenapa sih? gak gini? Mas Dedy kan waktu itu apa ya? kalau gak salah berita ya oke gak terlalu ngikutin berita banget tapi ada yang masih dibawa ke polisi gak sih? ee ada gak sih? gak ada ya? ada kenapa? kenapa? apakah harus semua yang gak suka masih dibawa ke polisi? tidak semua tapi kalau dia sudah bawa suku agama dan ras pasti gua bawa ke polisi karena takutnya gini kalau dibiarkan kayak suku agama ras ini dibiarkan akhirnya memecah belah kita semua di Indonesia tuh dipecah belah apalagi kalau agama yang dihina agama apapun ya kalau udah menghina agama sesuatu ini kayaknya aduh udah deh jangan begitu deh tapi kalau ngatain saya fisik bilang bodoh bilang apa gak seserah oh oke itu gak apa-apa? gak apa-apa itu bukan artinya mengajarkan itu ya maksudnya itu lah anak deh anak kan banyak juga teman-teman yang beriman oh gitu asal jangan karena kalau dia ngatain anak saya saya tidak peduli karena anak saya juga tidak peduli gua juga ngangas lihat anak gue anak gue berprestasi sampai lu gitu aja udah ngangatnya gitu lah tapi kalau tadi untuk menjawab yang miskin tapi terkenal atau kaya dibenci atau kaya tapi dibenci mendingan kaya dibenci karena saya sudah belajar dibenci banyak orang terus menghadapi hatersnya gimana? kalau sekarang lebih gak peduli kalau dulu? berarti dulu peduli? kalau dulu karena merasa bahwa kok begini dulu tuh kan pada saat jaman sosial media keluar kita kan kaget ya iya bener gak sih? bener semua orang masih kaget apa sih? kok ada manusia iya otaknya begitu gitu tapi lama-lama saya memahami oh ternyata banyak iya iya orang-orang begini ya udahlah mau diapain lagi oke jadi Mas Deddy kita juga tahu ya bahwa di Islam Rasulullah SAW saja sebaik apapun beliau itu tetap juga ada karena oke kalau kita ngomong positifnya kalau kita punya kekayaan kita tuh bisa berbuat banyak banget buat masyarakat betul kita bisa membantu orang kita bisa orang yang gak punya kekayaan bisa bekerja sama kita bisa produktif maksudnya kalau kita positif ya iya bener 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 kan bukan kayak 700 ngambul-ngambul mabuk bukan begitu loh ya jadi i'm okay with that makanya Rasulullah SAW ingatkan karena di atas lebih baik daripada tangan di bawah di bawah jadi orang-orang Islam harus kaya punya harta yang banyak supaya bisa membantu orang-orang yang bawah oke berikutnya sahabat atau pasangan yang aku tahu Mas Deddy tuh gak punya teman dekat yang banyak jadi beliau memilih untuk untuk udah di jawab dengan pasangan ya kenapa sih gak suka gak suka atau gak nyaman atau seperti apa atau introvert gue introvert gue dislektif gue disleksi ya introvert jadi ketika tempat missing tuh gue push itu introvert tapi bisa nyambung ke berbagai macam kalangan tuh seperti apa gimana itu caranya introvert karena gini kalau misalnya gini misalnya oke nih ya itu ngomong keluar pasir oh gue seneng banget yang gue gak suka itu adalah jalan-jalan nih omoli omoli kopi nah itu yang gue gak suka lebih gak suka wasting time lebih gak suka wasting time tapi kita punya waktu quality time let's do this let's talk for 5 hours iya 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 apa setiap hari selalu menargeten jam segini, jam segini saya harus lakukan ini jam segini, jam segini saya harus lakukan ini ada iya biasanya gitu iya iya oke berikutnya kurus kerampeng ganteng atau berisi tapi jerawatan jerawatan aja jerawat banyak obatnya kalau kurus bisa ditutup juga kalau shooting iya betul kalau kurus kerampeng saya udah pernah naikin berat badan susah nungguin susah iya 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 tapi sekarang sukses gymnya ya masya Allah lagi tutup ya berikutnya baju kusut atau gak pake parfum tadi saya pilih baju kusut ya iya iya baju baju kusut lah iya baju kusut iya kan baju kusut iya mendingan baju kusut lah karena kalau misalnya baju kusut ternyata kusut sekali saya saya buka badan saya masih bagus hahaha hahaha oke biasanya kan laki-laki gak suka bau badan ya tapi karena saya tidak bau ya maaf oke tadi pilihnya antara traveling dan shopping pilihnya shopping apakah masih dia suka shopping? gini bukan saya suka shopping tapi saya tidak suka traveling itu tepatnya jadi kalau pilihnya biasanya gak suka traveling waktu bersama anak kemana gitu gini kalau itu suka tapi saya tuh gak suka traveling misalnya wah aku gunung terus ke pantai kemana itu gak suka jadi lebih baik di rumah saya tuh orangnya kalau misalnya teman banget ya saya ke pulau negeri 70% di hotel iya Allah serius baca buku itu kan bisa dilakukan di Jakarta kan ini stay vacation stay vacation oh gitu ya baru tau biasanya orang menikmati oke hanya pilih lagi ya beberapa aja yang menurut Toki perlu oke tau jawabannya tadi Mas Didi lebih pilih sulap daripada politik padahal kita tahu pergawalan Mas Didi di dunia politik juga luar biasa karena memang politik itu kepikiran gak satu hari lain pengen deh jadi politisi? karena gini atau ada yang nawarin gak? banyak kenapa? gak mau alasannya karena gini Oki tadi kan mengatakan Oki tahu gua punya banyak teman politikus dari menteri dari mana gua punya gua bisa bersuara didengerin sama orang dan orang tahu bahwa gua itu tidak berpihak pada siapapun ketika gua masuk ke politik omongan gua udah gak natura omongan gua udah pasti memihak satu satu ini jadi makanya kita lebih bisa bersuara nih ketika kita diluar dari sana central ya? iya bisa protes kalau gak kan kita gak go protes ya lu pantai ini protes ya pasti menguntungkan itu kan jadi gak lebih baik kita bersuara keras kita punya kita ini punya media kita berdua punya media yuk kita bersuara keras di luar politik untuk membenahi politik itu iya tapi kalau orang-orang yang memang fokus dan saya takut korup selalu masuk iya sebenarnya Pak Hawkin juga mengatakan hal yang demikian sih ketika karena korup besar kalau korup bahaya iya iya jangan kita mau lanjut lah takut yang terakhir deh untuk Mas Deddy kenapa sih Mas Deddy lebih memilih hitam putih daripada Youtube-nya karena kita tahu Youtube-nya Mas Deddy ketika masih diwawancara orang banyak sekali yang tradiskan di trading betul kenapa lebih memilih tetap berarti kan ah Lurindo TV dong saya tidak mau katakan lebih oke lebih memilih hitam putih daripada Youtube yang Mas Deddy disitu jadi produsernya jadi supra darahnya gak terlaku sendiri iri sementara di hitam putih Mas Deddy di hitam putih saya bisa berbicara dengan anak tukang pecah yang sukses kan bisa dikondang di lokas bukan algoritmanya Youtube oh oh paham paham saya bisa bicara dengan tukang lontong sayur yang menyekolahin anak-anak ustad yang susah gak punya duit tapi dia bikin sekolah TK katanya begitu itu di Youtube kan kita lihat algoritmanya lah ya you know lah jadi gue banyak belajar dari orang-orang yang dibawah gue yang bisa bersyukur itu dari kita di Youtube adalah ekspresi gue waktu protes ke masyarakat masyarakat oke terakhir dari Mas Deddy para penuntut Mas Deddy sendiri jadi pengen apa sesuatu yang ingin Mas Deddy saya pengen ngeriset tahun 2020 supaya lebaran ini saya bisa merasakan tipatnya lebaran ego tuh banyak banget jadwal 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 di lebaran ini maksudnya ramadhan ramadhan ini jadi maksudnya ke masjid ini ke masjid ini masya Allah banyak gue tuh bahkan ada ini reshooting atau kepentingan pribadi yang kepentingan pribadi gue tuh ada janjanya sama ustad ini ustad ini bukan buat reshooting ya yang iya 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 udah gak ada semua iya udah ilang semua terus kan lebaran bahkan gini maaf ya maaf ya waktu saya Kristen gitu ya saya ngerasain lebaran itu karena tetangga muslim tetangga banyak yang ngirpin makanan juga ya karena kan berbagi juga mereka ya nah itu mana saya khawatir saya mana khawatir kayaknya tahun lalu saya lebih merasakan lebaran walaupun saya bukan muslim iya 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 bener gak sih saya bukan muslim tapi pada saat lebaran tahun lalu saya ke mall lihat iya 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 hiasan-hiasan tupat nah ini yang saya gak ngerti sampai kapan karena nanti kalau ini terus sampai Desember mungkin mereka yang Kristen juga Natalan juga gak ada juga nanti iya kita berikan sama-sama semoga Corona ini cepat berakhir teman-teman sekalian dan semoga Mas Deddy itu komah dalam keislamannya insya Allah dan terus menginspirasi banyak orang terus memberikan sinar untuk banyak orang insya Allah sehat-sehat ya Mas Deddy amin sehat, panjang umur, berkah dan jadi semoga sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa